Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di saung crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti yang pastinya kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini lagi dan lagi saung crypto akan mengupdate dan mereview ya salah satu token yalah Siba Inu yes ya namun sebelum saya bahas lebih detailnya tidak ada salahnya kalian melekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia crypto kalian pun bisa bergabung di telegramnya song crypto untuk kita saling berbagi info ya tentang dunia kripto baik yang gratisan maupun yang berbayar sebelum kami lanjutkan selalu kami ingatkan ya riset dan riset kembali apa yang kami sampaikan dan yang pastinya selalu dior disclaimer on and dior ya karena apa pengendali keuangan ada tangan kalian Oke kalau kita lihat cat harian dari Siba Siba Inu ya pagi ini ya sedang ada tekanan ngaceng yang cukup lumayan signifikan sampai 17% kenaikannya ya ada apa si Siba Inu yang pastinya ada berita menarik untuk para arminya dan ini perlu kalian ketahui khususnya Hai untuk para arminya Siba Inu ya Hai dan apakah Hai tanggal remisi barium sudah diumumkan sehingga mencapai eh Siba ini naik sampai 17% atau ada berita lain ya nanti kita simak beritanya seperti apa ya semoga aja trennya terus naik dan mudah-mudahan dia akan mengulang sejarah di 2021 ya Amin 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 baik kita langsung saja menuju beritanya pembaruan terbaru ya unifikasi menjelaskan apa yang menunda peluncuran Sibarium Siba Inu Wow ternyata ada penundaan ya Unifikasi telah membagikan pembaruan baru-baru tentang Sibarium The Unification Foundation ya pengembang dalam jaringan lapisan 2 Siba Inu yang akan datang telah membagikan pembaruan baru tentang Sibarium yang menjelaskan mengapa tim tersebut belum menyebarkan jaringan beta publik ya dalam postingan blog medium hari ini ya Unification mengatakan telah berfokus pada pengembangan solusi Oracle ya of Oracles ya atau ootrio ya selama beberapa bulan terakhir dan mempersiapkannya untuk digunakan di Sibarium jadi dia enggak mau asal-asal sepertinya ya jadi enggak enggak mau asal beta-beta atau nanti masih ada problem tapi dia lebih baik eh memperlambat untuk publik betanya ya timbang nanti masih ada travel travel ya seperti itu mungkin ya unifikasi mencatat bahwa timnya telah mengoptimalkan aplikasi go ya dan menguji perangkat lunak pada jaringan pribadi Sibarium Alpha khususnya go trio ya adalah aplikasi yang menerima permintaan data trio yang dikirim ke smart contract router itu sumber data dan mengirimkannya kembali ke kontrak yang meminta Hai menurut unifikasi gotri go trio ya versi sebelumnya hanya mengambil data dari Afif Fincair aplikasi ini ditingkatkan tahun lalu untuk memungkinkan permintaan harga ad-hoc dari bursa terdesentralis dan juga untuk memenuhi kebutuhan jaringan lapisan dua mendatang Sibainu kata unifikasi ya kami juga telah menguji trio ya di jaringan Alpha Sibarium kontrak pintar router telah berhasil digunakan bersamaan dengan penyediaan pengujian trio dan beberapa kontrak pintar yang digunakan untuk menguji permintaan data harga tambahan unifikasi perunifikasi latihan pengujian yang telah berjalan dengan baik dengan penyediaan oracle of oracles ya berhasil memenuhi permintaan data di Sibarium menggunakan tes ekfon ekvangnya yang di jembatan jembatani untuk biaya trio ya di layer duanya peluncuran Sibarium Beta sudah dekat unifikasi juga menghimbau masyarakat untuk terus bersabar dengan tim pengembang sambil meyakinkan para peminat Siba bahwa tanggal peluncuran resmi Sibarium Beta sudah dekat jadi ini kode lagi aja ya masih belum mereka mempublik kapan rilisnya tanggalnya ya tapi dia mengatakan tanggal peluncuran resmi Sibarium Beta sudah dekat ya memang sih antara kuartal satu ini ya ya bisa kemungkinan di akhir bulan ini ataupun ya di akhir-akhir kuartal pertama ini di 2023 meskipun jaringan beta publik belum digunakan hari itu semakin cepat bergerak semakin dekat ya Sibarium adalah salah satu proyek yang diantisipasi dalam komunitas Siba Inu ya memang ya benar-benar lebih nanti ya dan juga memang ini jangan sampai launchingnya dia ini tidak ada pengaruh sama Siba ya gitu tapi kayaknya si efeknya akan besar ya karena kita lihat dia belum liris aja setiap ada berita terbaru Siba mulai naik ya Hai jaringan layar diharapkan dapat meningkatkan utilitas Siba Inu dan mendorong ya penarapannya secara luas di berbagai sektor kripto termasuk game pembayaran dan metapos namun pengembang proyek belum mengungkapkan tanggal pasti kapan versi beta dari jaringan layar dua akan ditayangkan alih-alih mengumumkan tanggalnya anggota tim Siba Inu terus membagikan pesan rahasia membiarkan komunitas menebak kapan Sibarium beta akan diluncurkan jadi masih teka teki ya bulan lalu penggemar Siba Inu berspekulasi bahwa Sibarium beta akan diluncurkan pada 14 Februari hari Valentine ya spekulasi tersebut didukung oleh postingan samar oleh pengembang utama sitosi Kusuma yang mengatakan Sibarium dimasukkan ke dalam kotak berbentuk hati dengan busur ya jadi memang eh penuh dengan teka teki yang Army yang membuka teka teki tersebut ya memang kalau dibilang kotak berbentuk hati dengan busur ya memang hari Valentine ya tanggal 14 akankah 14 ini memang menjadi hari sejarah Sibarium ataupun komunitasnya si Army Siba ya kita tunggu saja ya kita disini hanya menunggu biarkan tim yang bekerja dan harapan ya harapan kita Siba Inu bisa menjadi apa ya sejarah ya kembali di tahun 2023 ini ya semoga sekalipun enggak seperti 2021 kenaikannya ya paling tidak kita bisa merasakan cuan yang cukup besar dari Sibarium ini di tahun 2023 ini modalnya apa Bang sabar ya sabar semua butuh proses kalian kaya tidak ada yang instan ya main di crypto itu enggak ada yang instan semua butuh proses Oke saya rasa cukup sekian untuk update-an Siba Inu dan Sibarium mudah-mudahan ya 14 hari ini kode-kode ini bisa benar terjadi di tanggal 14 Februari tempatnya di hari Valentine ya Sibarium akan diluncurkan ya dan kita bisa cuan di 2023 ini tetap selalu disclaimer on and your gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dalam berinvestasi share videonya jika bermanfaat salam cuan salam profit konsisten dan salam sawu kripto Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati